Jika suku Lunarian kuat nih, kenapa mereka tuh bisa terusil dari redline? Ini adalah sebuah pertanyaan dan pembahasannya menarik menurutku ya. Seperti yang kalian semua sudah tahu bahwa suku Lunarian ini memiliki karakteristik itu berkulit gelap, berambut putih, dan kemudian memiliki sayap hitam ya. Yang mana kemudian mereka tuh juga memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengendalikan api. Biasanya api ini tuh ada di punggung mereka ya, di bagian punggung. Nah, di masa lalu, karena kekuatannya ini, suku ini bahkan itu disebut-sebut sebagai dewa. Lantas, kenapa kelompok yang bahkan disebut-sebut sebagai dewa ini itu bisa terusir dari tanahnya sendiri? Dan bahkan para parahnya tuh sampai sekarang tuh nyaris punah, Pak. Jadi ada beberapa kemungkinan yaitu bahwa mereka kalah jumlah oleh para pendahulution Ryubito yang kala itu bermigrasi ke Marijoa. Kan di abad kekosongan itu terjadi perang nih antara 20 kerajaan melawan sebuah kerajaan kuno. Yang dimana berakhir dengan kemenangan dari aliansi 20 negara ini dan menghilangnya kerajaan tersebut dari sejarah. Kemudian 19 dari kerajaan ini memilih untuk menetap di Marijoa. Kemungkinan besar, mereka bertemu dengan para Lunarian dan memutuskan untuk mengusir mereka dari tanahnya sendiri. Para fismen yang katanya dari lahir itu memiliki kekuatan yang berkali-kali lebih kuat daripada manusia biasa aja, itu bisa menerima tekanan yang dasar dari manusia hanya karena mereka kalah jumlah. Mungkin saja inilah yang terjadi pada Lunarian. Meskipun mereka kuat, kalah itu mereka kalah jumlah. Jadi akhirnya mau tidak mau terusir dari Marijoa. Bahkan itu disebut-sebut di dalam cerita ya, sampai chapter 1068 ini disebutkan bahwa King itu adalah satu-satunya yang tersisa dari suku Lunarian. Itu paling tidak menurut penunturan Big Mom. Itu pun ya, dia bisa bertahan itu karena diselamatkan oleh Kaido. Karena mereka berdua itu pernah dijadikan. Objek penelitian di tempat yang sama oleh World Government. Jadi ya, jika suku Lunarian lu kuat, kenapa bisa terusir dari Marijoa? Memang sampai saat ini di dalam cerita itu enggak ada penjelasannya. Jadi ini cuma headcanon doang. Headcanon yang belum dikonfirmasi jawabannya ya. Jadi kalau enggak, karena mereka kalah kuat, karena mereka kalah jumlah. Kalian punya pendapatan mengenai masalah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.